Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jampidum, Kejaksaan Agung RI, Fadil Zumhana, mengatakan, Kejaksaan Agung tidak akan mengajukan banding terkait fonis ringan yang diterima terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofrian Shah Yosua Huta Barat Richard Eliezer. Dengan demikian, fonis hukuman penjara 1 tahun dan 6 bulan bagi Barada Richard Eliezer sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Hal itu disampaikan Jampidum di Kejaksaan Agung, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Tidak diajukannya banding, kata Fadil, dilatar belakangi beberapa alasan. Pertama, Richard Eliezer disebut telah menerima maaf dari keluarga Yosua. Menurut Fadil, maaf yang diterima Richard dari keluarga Yosua adalah alasan paling kuat Kejaksaan Agung tak melakukan banding. Menurutnya, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum, berarti ada keikhlasan dari orang tua Yosua Huta Barat. Dan itu terlihat dari ekspresi menangis. Kedua, Richard disebut berani membongkar fakta kejahatan yang dilakukan ex-Kadif Propampolri Verdi Sambo yang kasusnya sangat sulit terungkap. Sebelumnya, majelis hakim memutuskan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Richard. Putusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 12 tahun penjara. Salah satu alasan yang meringankan Richard Eliezer adalah sebagai justis kolaborator dalam persidangan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh LPSK. Selain itu, Richard juga disebut telah memperoleh maaf dari keluarga Yosua. Terkait ponis ya, Richard Eliezer Pudihang Lumio. Apabila kita lihat putusan hakim itu, putusan hakim ini dalam tingkat pertama, pengadilan negeri, bahwa hakim memutus sesuai dengan apa yang didakwakan jaksa. Emang itu asasnya seperti itu. Hakim memutus sesuai dengan didakwakan jaksa. Itu pasal 340. Dakwakan primer dari jaksa. Dan ketika kami mencermati seluruh putusan itu, baik dari FS sampai Eliezer kemarin, bahwa hakim mengambil ahli seluruh fakta hukum yang ada dalam dakwakan jaksa. Di samping dakwakan primer dibuktikan sesuai dengan dakwakan jaksa, juga seluruh pertimbangan hukum itu diambil alih oleh hakim. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim tidak terlepas dari rekustur yang diujukan jaksa, maupun replik yang disampaikan jaksa. Itu semua diambil alih. Dan kami menilai seperti itu. Ketika hakim berbeda menjatuhkan tuntutan dari tuntutan pidana, dalam praktik hukum, karena kita sama-sama praktisi, itu hal yang wajar. Bisa hakim menaikkan, bisa hakim menurunkan. Namun, hakim tetap berpegang kepada alat bukti dan jaksa telah berhasil meyakinkan hakim. Sehingga hakim sepakat. Lalu tentang tinggi rendahnya, itu adalah keyakinan hakim. Kawan-kawan semua yang saya hormati, terkait dengan putusan terhadap Richard Eliezer Budihang Lumio, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui pemikiran yang mendalam dari mulai jaksa penonton umum sampai kepada pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia. Mengambil sikap, sikap ini penting, bahwa dalam proses pemberian keadilan, itu harus diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat. Saya melihat, bahwa hakim menjatuhkan satu tahun dan enam bulan, tentu dengan pertimbangan hukum yang cukup kuat juga. Namun sisi kami banding atau tidak banding, ini saya beri penjelasan pada suatu-suatu sekalian. Di pasal 233, 234 KUHAP, bab 17 KUHAP, disebutkan penuntut umum ataupun terdakwa berhak untuk mengajukan upaya hukum. Dijelas di situ disebutkan. Artinya, putusan hakim bisa tidak diterima oleh terdakwa, bisa tidak diterima oleh jaksa. Karena dalam menilai satu putusan itu punya sisi masing-masing. Terdakwa bisa tidak puas, dia banding. Jaksa bisa banding. Berapa hal pertimbangan yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, menyangkut sikap Kejaksaan Agung Republik Indonesia, banding atau tidak? Yang pertama, kami melihat bahwa pihak keluarga korban, keluarga korban ini Ibu, Yuswa, dan Bapak Yuswa, dan kerabatnya. Saya melihat perkembangan dari mulai proses persidangan sampai akhir kemarin putusan Richard Eliezer Pudihang Lumio. Satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Dalam hukum manapun, hukum nasional kita, maupun hukum agama, termasuk hukum adat, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum. Berarti ada keikhlasan daripada orang tuanya. Dan itu terlihat dari ekspresi, menangis, bersyukur, diputus hakim seperti itu. Jaksa sebagai representasi daripada korban. Kami memiliki korban dan negara dan masyarakat. Melihat perkembangan seperti itu. Kami, salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan subtantik keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon. Kami menilai satu hari pemberitaan itu. Dan kami dalam wujudkan keadilan itu harus melihat nilai-nilai atau keadilan yang timbul di masyarakat. Kawan-kawan sekalian, di samping itu juga saya melihat putusan hakim ini di samping sudah mengambil over seluruhnya. Saya mengikuti benar. Mengambil over seluruhnya tuntutan dakwan maupun tuntutan jaksa. Seluruhnya, saya lihat dari seluruh unsur yang dikutip oleh hakim. Hakim yakin benar atas dakwan jaksa tersebut. Yakin benar atas tuntutan jaksa tersebut. Sehingga kami menghormati keputusan hakim yang telah mewujudkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh masyarakat. Bahwa saudara Richard Elisir Pudihan Demio yang telah berterus terang kooperatif dari awal itu merupakan contoh bagi para pelaku pendekat hukum yang mau memongkar satu peristiwa pidana. Jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. sehingga putusan ini dengan kemarin saya mendengar penasehat hukum daripada Richard Elisir Pudihan Lemio kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding ingkrahlah putusan ini sehingga mempunyai keputusan tetap dengan pertimbangan 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 bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kata maaf saya ulangin korban ikhlas dan ini sudah diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan orang tua daripada al-mahum Joshua itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan saya pada hari ini mudah-mudahan dapat diterima oleh semuanya karena dalam wujudkan keadilan itu memang sudut pandang yang berbeda itu hal yang biasa tetapi ketika masyarakat ketika korban telah menerima itu sudah lebih dari cukup untuk hal perwujudkan keadilan subtantif tadi demikian kawan-kawan Bila Taufik Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih